Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pave 88 Channel Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras Yesus Kristus, dialah Tuhan dan Juru Selamat Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa Karena segala dosa-dosamu Hanya Yesus yang sanggup bebaskan anda dari dosa kutuk dan maut Dan memberikan kepada anda hidup yang kekal Amin, di luar Yesus, anda pasti binasa Ya, Sobat Waras, terima kasih Untuk kalian semua yang tetap stay Menantikan video-video terbaru dari channel ini Dan kali ini kawan-kawan Ada sebuah video Yang ditayangkan Di televisi Israel Ya Dan Kita lihat sendiri Televisi ini memuat Sebuah informasi Bahwa Indonesia Negara muslim terbesar di Asia Tenggara Itu bekerja keras Ya Menormalisasi hubungan dengan Israel Wow Kawan-kawan Kawan-kawan Ini bukan berita hoax Karena berita ini disiarkan di televisi Israel ya ILTV Ya Dan walaupun informasi ini Rupanya Tidak disiarkan di televisi Indonesia Tapi ini disiarkan di televisi Israel Karena memang Ya mungkin Pejabat Indonesia Tidak mau Ya informasi ini Diketahui oleh Warga Indonesia Karena kita tahu Ya mayoritas warga Indonesia Sangat-sangat Membenci Israel Sangat-sangat Tidak suka dengan Israel Kenapa? Ya itulah karena Ideologi-ideologi Yang mereka percayai Itulah yang membuat mereka itu Begitu benci dengan Israel Walaupun Kebencian itu adalah Kebencian yang penuh dengan Kemunafikan Karena kenapa kawan-kawan Walaupun mereka benci Israel Tapi mereka tetap Menggunakan Produk-produk Produk Yahudi Menafikan Ya menafik dong Palingnya mereka boikot apa? Ya mereka boikot Hanya makanan Minuman Tapi teknologinya Aku tidak di boikot Oke next Kawan-kawan Supaya jangan Semakin panas Ya pihak-pihak Pembenci Israel Nanti keserupan Dan kejang-kejang Dan sorry Saya Rupanya harus Lebih berhati-hati Untuk Mengeluarkan Perkataan Ya karena Dua video saya Yang saya buat Itu dua-duanya Mengenai Israel Dan juga Kelakuan-kelakuan Para pembenci Israel Itu justru Mendapatkan Teguran dari Youtube Saya tidak tahu ya Kok tiba-tiba Beberapa Hari ini Saya buat video Malah video itu Tidak dimonetisasi ya Hmm Jadi saya harus Lebih berhati-hati Kawan-kawan Rupanya sudah tidak boleh Terlalu barbar ya Ya sebelum kita Bahas video ini Lebih lanjut Dan saya akan putarkan Bagi kita semua Saya ucapkan Terima kasih dulu Buat kawan-kawan Yang support Pavel Terima kasih Bantu like Bantu silakan video ini Dan terima kasih Untuk kalian semua Juga yang support Pavel Melalui Danaya Dan juga Lewat rekening BRI atau BCA Terima kasih Dan hari ini Di BCA Kita belum ada penambahan Salur apa-apa Tapi tidak apa-apa Kawan-kawan Bagi kawan-kawanku Yang berbaik hati Dan tergerak Untuk men-support Pavel Sampai berhasil Support Pavel Lewat nomor rekening Yang ada di layar kaca Kalian semua luar biasa Tuhan Yesus Memberkati Ayo kita mulai video ini Para pejabat Israel Untuk menormalisasi hubungan Sebuah langkah bersejarah Dan sebuah langkah maju Yang besar Dalam misi Normalisasi Israel Dengan negara-negara Muslim dan Arab Sedikit kabar baik Dari Devosline ILTV Dalam peristiwa Yang mengejutkan Indonesia Terletak Di Asia Tenggara Dan negara Muslim Terbesar Di dunia Nah itu dulu ya Itu dulu Tapi sekarang Indonesia Bukan lagi Negara Muslim Terbesar Di dunia Indonesia Dulu memang Negara Muslim Terbesar di dunia Tapi sekarang Sudah bukan lagi Indonesia sudah digeser Oleh Pakistan Kenapa Banyak warga Indonesia Yang Kenapa pertumbuhan Islam di Indonesia Sudah mulai berkurang Ya banyak faktor Pertama Banyaknya Orang-orang Muslim Sendiri Yang sudah Terbuka pikirannya Karena melihat Kelakuan-kelakuan Dari oknum-oknum Kelompok-kelompok Ustadz Ustadz Toko-toko Agama Islam Para habib-habib Yang suka Menebarkan Kebencian Kepada Umat yang Non-Muslim Adanya Kita lihat Kejadian Gereja Dibubarkan Tidak boleh Mengizinkan Tidak boleh Mengizinkan Rumah ibadah Ada gereja Yang dibakar Ada ibadah Yang dibubarkan Blah-blah Aksi-aksi Kekerasan itu Rupanya Banyak Orang-orang Muslim Yang sudah terbuka Pikirannya Dan Keluar dari Islam Ya Oke Itu sudah kita bahas Selalu Sekarang kita lanjut Ya Dilaporkan Dilaporkan Bekerja keras Untuk Menormalisasi Hubungan dengan Israel Jadi Indonesia Negara Islam Terbesar ini Dilaporkan Bekerja keras Untuk Menormalisasi Hubungan dengan Israel Ya Laporan ini Muncul Di tengah Perang Yang sedang Berlangsung Di Gaza Ya Jadi ketika Rame-ramanya Perang di Gaza Justru laporan ini Muncul Dengan Masyarakat Dan Pemerintah Indonesia Menunjukkan Dukungan besar Bagi rakyat Palestina Di Gaza Menurut Sumber Jakarta Jakarta Bersiap Untuk Menormalisasi Hubungan dengan Israel Jakarta Is set On normalizing Ties With Israel In exchange Sebagai ganti Yerusalem Akan berhenti Mengunci Indonesia Dari Bergabung Dengan Organisasi Kerjasama Ekonomi Ya Rupanya Yang membuat Indonesia Tidak bisa Bekerjasama Dengan Organisasi Ekonomi Global Karena Indonesia Belum memiliki Hubungan Diplomasi Dengan Israel Jadi Saratnya Indonesia Supaya Bisa Bergabung Dengan Organisasi Ekonomi Global Tersebut Indonesia Harus Menormalisasi Hubungan Dengan Israel Itu Saratnya Jadi Indonesia Berusaha Berusaha Keras Untuk Menormalisasi Hubungan Dengan Israel Demi Agar Indonesia Masuk Dalam Organisasi Ekonomi Global Ya Dan Ternyata Indonesia Sedang Berusaha Sampai Berakhir Kemarin Sempat Tersendat Ketika Perang Terjadi Ya Yang Saat Ini Mencakup 38 Negara Dengan Perekonomian Terkemuka Di Dunia Laporan Tersebut Menambahkan Bahwa OECD Juga Terlibat Dalam Pembicaraan Tersebut Yang Telah Terjadi Diam-diam Dalam Tiga Bulan Perundingan Normalisasi Indonesia Dan Saudi Terhenti Sejak Dimulainya Perang Di Gaza Dan Dalam Sejarah Pertama Indonesia Telah Bergabung Dalam Upaya Bantuan Kemanusia Saat Pesawat Indonesia Menjatuhkan Bantuan Kegasa Pada Hari Selasa Sehingga Menandai Menandai Pertama Kalinya Sebuah Pesawat Indonesia Telah Terbang Melalui Wilayah Udara Israel Perhatikan Jadi Rupanya Kenapa Indonesia Bisa Menerbangkan Pesawatnya Melalui Wilayah Udara Israel Karena Itu Adanya Lobby Di belakang Layar Indonesia Dan Israel Itu Akan Membangun Atau Memulihkan Hubungan Bukan Memulihkan Atau Sedang Indonesia Sedang Berusaha Keras Untuk Membangun Hubungan Israel Dan Rupanya Itu Diterima Baik Oleh Israel Sehingga Kemarin Bantuan Indonesia Ke Israel Itu Bisa Masuk Lewat Pesawat Udara Dan Indonesia Bisa Melalui Bilayah Udara Israel Karena Tidak Mungkin Indonesia Bisa Melalui Bilayah Udara Israel Kalau Israel Tidak Mengizinkan Itu Kawan Kawannya Kita Berharap Indonesia Jangan Dengarkan Para Pembenci Israel Kalau Indonesia Masih Terus Mendengarkan Bisikan Bisikan Para Pembenci Israel Maka Indonesia Tidak Menjadi Negara Maju Indonesia Menjadi Negara Yang Terkutuk Indonesia Tidak Menjadi Negara Yang Maju Kalau Indonesia Masih Mendengarkan Para Pembenci Israel Karena Para Pembenci Israel Itu Kawan Kawan Mereka Yang Menghambat Indonesia Menjadi Negara Maju Akibat Perbuatan Perbuatan Mereka Akhirnya Bangsa Ini Menjadi Begitu Begini Saja Lihatlah Negara Negara Yang Begitu Israel Israel Dan Soeharto Terpuruk Bertepok Sebelah Tangan Kalau Sampai Terjadi Berarti Gue Salah Pilih Yang Anda Tahu Bukan Israel Yang Ngotot Untuk Menormalisasi Hubungan Dengan Indonesia Tapi Indonesia Yang Ngotot Karena Sarat Supaya Indonesia Bisa Bergabung Dalam Organisasi Ekonomi Global Itu Kawan Indonesia Harus Menormalisasi Hubungan Dengan Israel Karena Ada Israel Di dalam Organisasi Tersebut Jadi Kalau Mau Bergabung Anda Harus Berdama Dengan Israel Jadi Indonesia Berusaha Keras Berdama Dengan Israel Itu Itulah Relitanya Kawan Kawan Ya Itulah Kawan Kawan Walaupun Banyak Komentar Yang Bila Mungkin 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 Kawan Kawan Oke Begitu Salam Waras God Bye Bye Salam Semuanya Tuhan Berkati